Halo guys, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sekolahnya anak-anak sultan di Indonesia Yang dimana kebanyakan orang tua mereka adalah pejabat dan juga artis-artis ibu kota nih guys Siapa sih disini yang gak mau anaknya bersekolah di sekolah yang ternama Yang memiliki fasilitas yang lengkap dan juga teman-teman yang baik untuk mereka Gak jarang nih makanya pejabat dan artis-artis ibu kota di Indonesia menyekolahkan anaknya di sekolah yang cukup mahal guys Supaya mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik walaupun diimbangi dengan biaya pendidikan yang cukup fantastis Seberapa fantastis? Ya pokoknya di luar nalar kita deh orang umum Walaupun sekolahnya hanya tingkatan dasar ataupun kanak-kanak Tapi biaya pendidikannya bisa ngalahin uang kuliah gue guys So gak perlu lama-lama lagi daripada kalian penasaran Langsung aja ke sekolahnya Tapi sebelum itu gue ingetin bahwa konten ini hanya seliar hiburan ya Jadi dibawa asik dan santai aja Nah nomor 1 nih guys Ada Taman Kanak-kanak Cikal yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan Kalau sekolah yang satu ini disekolahi oleh putra dari Bapak Raffi Ahmad dan Ibu Nagita Slavina Ya kalian tau lah ya artis ibu kota ini Putra yang bernama Rafathar Malik Ahmad yang bersekolah di TK Cikal ini sering dijuluki anak Sultan guys Iya bersekolah di TK Cikal yang juga masuk dalam kategori TK termahal di Jabodetabek Biaya sekolah disini itu cukup fantastis Untuk biaya masuknya aja kalian harus menyiapkan uang sekitar 40 juta rupiah Dengan SPP setiap bulannya 3,8 juta guys Per bulan loh bukan per semester Wah mahal banget kan Nah TK Cikal ini berakreditasi Internasional Baccalaureate Yang dimana akreditasi ini biasanya dipakai oleh kampus-kampus kelas internasional juga Kampus loh guys Tapi ini dipakai di Taman Kanak-kanak atau TK Kebayang dong seberapa kerennya Ya jadi gak salah Kalau TK Cikal ini menjadi TK termahal di Jabodetabek dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa Salah satunya memiliki outdoor playground, ruang musik, ruang bermain, dan ruang-ruang khusus lainnya Buat kalian yang mau sekolahin anak disini Wah pastikan kalian sultan dulu deh Nomor 2 ada Royal Toads Academy yang berada di Menteng, Jakarta Selatan Salah satunya yang bersekolah disini ada El Barak Alexander Anak dari Jessica Iskandar atau yang biasa kita kenal Jedar Sekolah ini memiliki pendidikan dan fasilitas dengan tarah internasional guys Salah satunya taman bermain yang luas, tempat bermain wall climbing, ada gym kelas, dan masih banyak lagi Biaya sekolahan disini juga fantastis guys Jessica Iskandar harus merokok kocek untuk biaya pertama masuk Yaitu adalah biaya pembangunan sebesar 12,6 juta Yang belum juga termasuk uang tas, buku, topi, seragam, dan lain-lain Yang besarnya 1,3 jutaan Sementara itu setiap 3 bulannya untuk bersekolah disini memiliki SPP sebesar 22,5 juta Berarti dalam 1 semester sekitar 45 jutaan Jadi kalau di top total, Jessica Iskandar harus menyiapkan uang sekitar 200 juta Untuk anaknya bersekolah 1 tahun disini Wah mahal banget ini guys, untuk sekedar anak PK ini udah cukup mewah gitu loh Adakah yang mau bersekolah disini? Yuk yuk yuk, yang punya uang banyak silahkan Nomor 3 ada British School Jakarta Yang berlokasi di Banten, Kanggerang Selatan guys Ya ini salah satu cabang dari sekolah internasional British School Jakarta ini Nah yang bersekolah disini ada Mikayla Zalinda Bakri Dari nama aja kalian tau ya Mikayla adalah putri dari Ardi Bakri Dania Ramadhani Salah satu artis ibu kota juga Mereka menyekolahkan Mikayla di SD yang cukup mahal di Jakarta British School Jakarta Yang memiliki SPP ya per bulan sekitar 21 jutaan Untuk pinjang sekolah dasarnya Dan orang tua harus menyiapkan 2 juta rupiah untuk dia pendaftaran Uang pembangunan sebesar 25 juta per tahun ya Dan ada juga tuh biaya jemput antarsiswa Sebesar 16,5 juta untuk sekali jalan Dan 18,9 juta untuk pulang pergi per semesternya Ya itu salah satu bentuk fasilitas dari sekolah lah ya Yang ditawarkan di sekolah ini pokoknya gak main-main deh Mulai dari fasilitas pusat olahraga Lapangan bola, lapangan tenis, ruang desain, teknologi, ruang teater gitu ya Buat yang suka acting-acting Dan masih banyak lagi Pokoknya komplit banget deh Setara dengan harga yang ditawarkan Nomor 4 ada SMP Binus International School Yang berada di Banten, Tanggerang Selatan Salah satu anak dari Mayangsari dan Bambang Trihatmojo Bersekolah di SMP Binus ini Yang bernama Kirani Siti Hartina Trihatmojo Nah untuk bersekolah di SMP Binus International School ini Kalian harus merogoh kocek yang cukup dalam nih guys Biaya masuknya aja totalnya hampir sekitar 110 jutaan Dan untuk biaya SMP menghabiskan 12 juta per bulannya Udah kayak biaya kuliah ya Namun biaya yang dikeluarkan ini sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan Seperti latangan indoor, laboratorium, studio musik, studio visual dan masih banyak lagi Pokoknya keren-keren banget deh Gak cuman fasilitas guru-gurunya pun berstandar internasional Ya kalian tau kampus Binus aja udah cukup keren Apalagi SMP yang berstandar internasionalnya ini Nomor 5 ada High School School TBS 5 Tupang, Jakarta Selatan guys Nah anak-anak artis banyak banget nih yang sekolah di sekolah High School ini Salah satunya ada Arian H. Amora Lemos Putri dari Chris Dayanti dan Raul Lemos Ya kalian tau lah ya Sekolah ini menawarkan berbagai fasilitas yang cukup lengkap Seperti kolam renang, tempat gym, outdoor playground dan masih banyak lagi Seperti guru-guru yang terakreditasi baik, sekolahnya yang menggunakan kurikulum internasional dan lain-lain Untuk biaya pendaftaran masuk pertama kalinya sendiri itu kisaran di 30 juta sampai 77,5 juta rupiah guys Tergantung tingkatannya yang dia pilih untuk dimasuki Sedangkan untuk biaya SPP nya berada di range 6,6 juta sampai 6,9 juta untuk per bulannya Per bulan loh ya guys Berarti kalau per semester tinggal dikali 6 aja Mahal banget kan Ya tapi untuk artis kelas Chris Dayanti Dengan bapak Raul Lemos pasti bisa bayar lah ya Hehehe Nomor 6 Ada sekolah Sampurna Akademi Yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat Nah salah satu anak artis yang bersekolah disini Adalah putri dari Giselle, Anastasia, dan Gading Martin Yang bernama Gempita Nora Martin Atau biasa kita kenal Gempi Sekolah ini mematok harga 42 juta hingga 56 juta per tahun ya Dengan biaya 3,5 juta sampai 5 juta per bulan Dan fasilitasnya mencakup ruang menari, lab science, area bermain, dan masih banyak lagi guys Ya untuk sekolah taman kanak-kanak atau sekolah dasar ini udah cukup Wah ya Nomor 7 Ada TK Kinderfield Depok Udah jelas ya ini TK Dan berlokasi di kota Depok, Jawa Barat Nah salah satu anak artis yang bersekolah disini adalah Bilkis Kairuni Razak Putri dari Ayu Tingting Dan tentunya biayanya disini tidaklah murah Untuk biaya uang pangkal atau pertama kali masuk di TK tersebut Harus mengeluarkan kocek sekitar 11,5 juta rupiah Untuk biaya SPP, TKA, ataupun TKB 4 atau 5 tahun sekitar 3 juta per bulannya Per bulan loh ya guys Dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan ada lab science, perpustakaan, lapangan indoor, dan masih banyak lagi Eh bentar bentar, lab science, emang anak TK mau praktikum apa ya? Wah 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 keren banget ya TKnya bisa praktikum science Wah kalau gue punya anak harus nih bisa nih sekolahnya di taman kanak-kanak sekelas ini So jadi itulah sekolah-sekolah anak-anak artis atau pejabat Kejabat yang punya keberuntungan nih bisa mendapatkan tempat pendidikan yang mewah dan lengkap Gimana menurut kalian guys? Apakah udah cukup keren nih sekolah-sekolahnya gitu ya? Dan mungkin kalian ada yang tertarik untuk bisa bersekolah disini Atau kalian menjadi terinspirasi ya dan termotivasi untuk menjadi orang tua yang taya raya Sehingga bisa menyekolahkan anaknya di tempat seperti itu Kalau gue sih doain aja ya amin Tapi kalau diinget-inget mungkin biaya sekolah gue dulu cuma 150 ribu di jaman TK deh Atau mungkin cuma 100 ribu aja Ya maklum lah ya gue kan kantong cetek gitu So buat kalian yang tau sekolah-sekolah mana lagi yang diisi artis atau pejabat yang punya bayang mahal Tulis aja di kolom komentar gitu ya Jangan lupa like video ini kalau suka Dislike aja kalau nggak suka Dan ketemu lagi di video-video selanjutnya Gugil Ramadhan dari Republika Mahasiswa Bye-bye Sampai lagi video ini untuk seru-seruan dan hiburan aja ya Hehehe Sub indo by broth3rmax